Kitab Masmur, Pasal 25 Doa dalam menghadapi bahaya Kepadamu ya Tuhan, aku berdoa. Janganlah mengecewakan aku Tuhan, karena aku percaya kepadamu. Janganlah membiarkan musuh-musuhku menang. Janganlah membiarkan mereka mengalahkan aku. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan dipermalukan karena mempercayai dia. Tetapi semua orang yang mencelakakan orang yang tidak bersalah akan dikalahkan. Tunjukkanlah jalan yang harus ketempuh ya Tuhan. Tunjukkan jalan benar yang harus kuikuti. Bimbinglah dan ajarilah aku karena Engkau Allah yang memberi aku keselamatan. Tidak ada harapan padaku selain dalam Engkau. Lupakanlah dosa-dosa masa mudaku ya Tuhan. Sebaliknya, pandanglah aku dengan mata belas kasihan dan pengampunan. Dengan mata kasih dan kebaikan hati yang kekal. Tuhan itu baik dan senang menunjukkan jalan yang benar kepada semua orang yang tersesat. Ia akan mengajarkan cara-cara yang benar dan yang terbaik kepada orang-orang yang dengan rendah hati datang kepadanya. Jika kita taat kepadanya, maka setiap jalan yang ditunjukkannya kepada kita akan harum semerbak dengan kasih, kebaikan hati, dan kebenarannya. Tetapi Tuhan, betapa banyak dosaku. Ampunkan semua dosa itu demi kehormatan namamu. Adakah orang yang takut akan Tuhan? Allah akan mengajar dia memilih jalan yang terbaik. Ia akan hidup dalam kelimpahan berkat Allah dan anak-anaknya akan mewarisi bumi. Persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati dia. Hanya kepada mereka yang memberitahukan rahasia janji-janjinya. Pandanganku selalu tertuju kepada Tuhan untuk memohon pertolongan, karena hanya dialah yang dapat meluputkan aku. Datanglah Tuhan dan tunjukkanlah belas kasihanmu kepadaku, karena aku dalam kesulitan, kewalahan, dan tidak berdaya. Masalah-masalah yang kuhadapi semakin memburuk, selamatkanlah aku dari semua itu. Lihatlah kedukaanku dan kesakitanku, mampunkan dosa-dosaku. Lihatlah betapa banyak musuhku dan betapa mereka membenci aku. Selamatkan aku dari mereka. Lepaskan nyawaku dari kuasa mereka. Jangan sampai orang berkata bahwa sia-sia aku percaya kepadamu. Kiranya kesalahan dan kejujuran kau jadikan pengawalku, karena aku mengharapkan engkau melindungi aku dan melepaskan Israel dari segala kesulitannya.